Kita langsung mencuka Oke ya teman-teman Jadi obat racun yang kita gunakan Yaitu obat gramason Dan gramason ini Tentunya kita aplikasikan Assalamualaikum semuanya Teman-teman dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih Di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya Mudah-mudahan hari ini Diberikan kesehatan Keselamatan Dan dimudahkan Rezekinya amin ya Teman-teman semuanya Pada kesempatan hari ini Kita masih berada Di kebun karat ya teman-teman Dan Hari ini kita Akan melihat hasil Yaitu hasil Penyemprotan Ataupun Membasmi Rumput ya Tentunya Rumput yang ada Di Di kebun karat kita ya Teman-teman semuanya Dan teman-teman Bisa dilihat ya Ini alhamdulillah Sekali Rumputnya ini sudah bersih ya Sudah disemprot Tentunya Sudah diracun Ataupun Sudah kita basmi ya Dan alhamdulillah sekali Ini Sudah mati Sudah bersih tentunya ya Kebun karatnya Setelah kita Semprot Dan Ini mungkin sekitar Satu bulan ya Kurang lebihnya Satu bulan Dan hasilnya Alhamdulillah Ini banyak sekali Yang mati Tentunya Rumputnya ya Teman-teman Cuman kalau yang di atas Mungkin bisa dilihat ya Teman-teman Yang di atas Itu masih hijau ya Karena belum kita Semprot ya Oke ya Teman-teman Semuanya Sebelum Kita Lanjut Untuk melihat Hasil Penyemprotan Ataupun Pembasmian Rumput Pada kebun karat kita Jadi Untuk teman-teman Semuanya Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih ya Yang telah Mendukung Channel Dinar-Dinar Dan Untuk teman-teman Semuanya Yang baru Menemukan Channel Dinar-Dinar Mohon ya Dukungannya Dengan cara Subscribe Klik Sertakan Komentarnya Oke ya Teman-teman Langsung saja Kita akan melihat Hasilnya Setelah Penyemprotan Satu bulan ya Dan mungkin Teman-teman Penasaran ya Apa Obatnya Kok Rumputnya Ini mati semua ya Banyak yang mati Bersih ya Seperti ini Bisa dilihat ya Teman-teman Dan Mungkin Udah ada Sekitar Dua minggu Yang lalu Itu Ada Komentar Dari teman-teman Juga Yang Dikatakan Yaitu Racun Rumputnya Apa Mas Seperti itu ya Teman-teman Oke ya Hari ini Kita akan Memberikan Racunnya ya Racun Semprot Ataupun Obat rumputnya Supaya Kebun karet Kita itu Bersih Tidak ada Rumputnya ya Bisa dilihat Seperti ini ya Teman-teman Oke ya Sambil kita Lihat Hasilnya Kita juga Akan melihat Hasil getah Karetnya ya Tentunya Di dalam Penyadapan Tadi pagi Oke ya Teman-teman Bisa dilihat ya Alhamdulillah Sekali Ini Sangat Lumayan Bersih ya Kebun karetnya Setelah Satu bulan Kita Semprot ya Ataupun Kita Racun Nah Dan teman-teman Semuanya Obat Obat racun Ataupun Obat rumput Yang Yang kita gunakan Ini Sangat murah sekali ya Teman-teman Tidak mahal Jadi untuk Teman-teman Semuanya Untuk Membelinya pun Sangat mudah Dan murah Tentunya ya Teman-teman Oke ya Langsung Kita lanjut Untuk Melihatnya Hasil Penyemprotan Yang Satu bulan Ini ya Tentunya Dan yang Itu Belum Disemprot ya Itu Di tengah-tengahnya Jadi Belum Disemprot Yang Kita Semprot Total Ini ya Total Ini Baru Sedikit Belum Banyak ya Cuman Sekitar Inilah ya Bisa Dilihat ya Teman-teman Nah Oke ya Teman-teman Jadi Untuk Obatnya Obat Ataupun Herbisida Racun Racun Rumputnya Itu Sangat Gampang Sekali Yang Kita Gunakan Ini Obat Gramason Ya Teman-teman Mungkin Sudah Tahu Teman-teman Obat Obat Gramason Ya Nah Ini Bisa Dilihat Ya Teman-teman Ini Baru Setengah Hari Ini Sudah Penuh Ini Habis Kita Cuka Ya Karena Tadi Sempat Grimis Ataupun Hujan Jadi Kita Langsung Mencuka Oke Teman-teman Jadi Obat Racun Yang Kita Gunakan Yaitu Obat Gramason Ya Dan Gramason Ini Tentunya Kita Aplikasikan Rinsu Ya Mungkin Tahu Ya Teman-teman Dengan Rinsu Ataupun Soglin Sama Saja Ya Teman-teman Jadi Itu Kemaren Kita Campur Ya Jadikan Satu Jadi Kalau Satu Liter Ya Satu Liter Kita Campur Rinsu Ataupun Soglin Ya Soglin Ini Mungkin Sekitar Satu Bungkus Satu Bungkus Yang Kecil 250 Gram Teman-teman Bukan Yang Besar Nah Itu Ya Teman-teman Dan Mungkin Teman-teman Juga Ingin Tahu Setelah Hasik Kasih Aplikasi Gramaxon Dengan Rinsu Karena Masih Teman-teman Obatnya Jadi Kita Belum Sempat Nyemprot Jadi Masih Masih Kita Simpan Mungkin Kalau ada Waktu Kita Akan Semprot Kembali Oke Teman-teman Langsung Saja Karena Obat Gramaxon Ini Ada Di Pondok Jadi Kita Langsung Saja Untuk Kepondok Ini Ini Teman-teman Semuanya Jadi Obatnya Kita Kasih Ke Aqua Ini Seperti Ini Obatnya Ini Obat Gramaxon Cuman Kita Sudah Aplikasikan Dengan Rinsu Teman-teman Kita Pakai Rinsu Jadi Sudah Seperti Ini Sudah Bagus Ini Sudah Lama Teman-teman Ini Mungkin Sekitar Satu Bulan Karena Kita Belum Siap Untuk Nyemprot Karena Masih Sibuk Jadi Kita Diamkan Saja Cuman Ini Sudah Kita Aplikasikan Ini Siap Untuk Kita Semprotkan Sebenarnya Dan Untuk Dosis Jadi Dosis Dosis Sangat Irit Irit Sekali Kita Kasih Dosis Sekitar 100 Milli Ini Teman-teman Jadi Kita Kasih 100 Dosisnya Terus Kita Kasih Airnya Sekitar 15 Liter Ya 15 Liter Air Dan Ini Tengkinya Teman-teman Tengki Yang Biasa Untuk Penyemprotan Kita Dan Ini Obatnya Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Untuk Pembahas Mie Rumput Khusususnya Di Perkebunan Karat Kita Menggunakan Obat Gramason Obat Gramason Kita Aplikasikan Dengan Rinsok Ataupun Soclin Oke Teman-teman Mungkin Cukup Di sini Pengertian Kita Tentang Membas Mie Rumput Tentunya Dengan Menggunakan Gramason Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 见 I Bi Lama I I I Terima kasih.